Ada di sana Dian, masih Dian, wasahi bola, nampaknya Banas Pati, di sore hari ini mencoba untuk menginisiasi, untuk melakukan skema penyerangan, masih pemain-pemain dari Banas Pati, ada Deka, sampai dituju oleh Deka di sana ada Egi Beton, ada Egi Beton, masih Egi Beton, untuk Banas Pati, bermain-main ada Yahya di sana, bermain-main di daerah pertahanan sendiri, ada Dian Nugraha, nomor punggung 3 Dian, ada Osasaha di sana, kurang cermat Dian, direbut oleh pemain-pemain family FC, dan pemain-pemain family FC, nampaknya tanpa kompromis saja, membuang bola saudara-saudara penonton, masih pemain-pemain Banas Pati, mencoba untuk melakukan ball position, di awal-awal babak yang pertama ini, dan Bung Somat, sebagai sang pengadil lapangan, menilai hal itu sebuah pelanggaran, dan dalam hal ini, family FC, mendapatkan advent test, saudara-saudara penonton, apakah lewat advent test ini, atau melakukan setis, pada teman-temannya, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain, nampaknya dari family FC, memilih batok, untuk memilih syuting langsung, padahal ada beberapa opsi, untuk melakukan setis, atau bentuk variasi-variasi lainnya, kembali, pemain-pemain dari family FC, dijatuhkan oleh sikit, nampaknya, Bung Somat menilai, itu sebuah pelanggaran, Bruno Kasmir, siapa yang dituju oleh Bruno Kasmir, pendek saja, ada nomor 14, mencoba untuk melakukan operdera, nampaknya, disana Yahya, melakukan klirin saja, saudara-saudara penonton, nomor pukul 9, disana ada Arif, masih Arif, nampaknya Arif, menarik, dia nugraha, dan itu AW1, yaitu, ada ASEP, menilai, itu sebuah pelanggaran, dan kita lihat, saudara-saudara penonton, di layar kaca anda, nomor punggung 7, yaitu disana ada APOK, siapa yang dituju oleh APOK, lewat tendangan bebas ini, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Banas Pati, masih disana ada nomor punggung 8, siapa yang dituju, namun terhalang oleh nomor punggung 9, saudara-saudara penonton, tunggu, saudara-saudara penonton, osasaha, seakan yang dituju oleh osasaha, nampaknya kurang cermat, saudara-saudara penonton, ada nomor punggung 16, dari family FC, yaitu Gato, yang mirip dengan Eri Eryanto, masih pemain-pemain dari Banas Pati, kuasai bola, pemain-pemain Banas Pati, mencoba, memanfaatkan lebar lapangan, disana ada nomor punggung 12, ada Didi Sundardi, Didi Sundardi, siapa yang dituju oleh Didi Sundardi, berebut bola, dan berduel di lini pertahanan, Setis ini, apakah akan melakukan umpan saja, atau lebih memilih untuk syuting langsung, nampaknya umpan, saudara-saudara penonton, nampaknya sukar dipercaya, bola yang sudah berada di depan mulut gawang, nampaknya dia nubraha, kurang sigap, saudara-saudara penonton, masih kuasai bola, Bruno Kasmir, Siapa yang akan dituju, nampaknya memilih untuk lompas saja, Bruno, ada Gato di sana, masih Gato, kuasai bola Gato, siapa yang dituju, namun saudara-saudara penonton, Gato dilanggar oleh Yahya, sehingga Bung Somat, saudara-saudara penonton, menilai itu sebuah pelanggaran, Siapa yang akan dituju, dan siapa yang akan melakukannya, nampaknya Bruno Kasmir sendiri, nomor punggung 77, Bruno Kasmir, di sana ada Eli Aiboy, nomor punggung 20, back pass saja, ada nomor punggung 10 di sana, ada Madun, masih Madun, ngeliup-ngeliup, Satu, dua, tiga pemain, coba dilewati oleh Madun, ada Dian Lugraha, Dian, pemain dari balas pati, mencoba, memanfaatkan lebar lapangan, overdue pas saja, nampaknya klirin, pemain dari, Dari, famili FC, yaitu Nurman, saudara-saudara penonton, melahirkan lemparan ke depan, yaitu di sana ada Deka, melakukan lemparan ke dalam, ada Dian di sana, ada Dian, maksudnya pada nomor punggung 7, ada Apo, siapa yang dituju, di sana ada Eli Aiboy, ada Eli Aiboy, berebut bola, caranya Pak Bani, ngundangnya, Pak Habol, masih puasai bola di sana, siapa yang dituju, Namun pemain-pemain belakang dari, famili FC, masih fokus, di babak yang pertama ini, saudara-saudara penonton, ada di sana Eli Aiboy, Eli Aiboy, siapa yang dituju, Eli Aiboy, oper pendek saja, masih di sana ada Gatot, nampaknya Gatot, saudara-saudara penonton, di sana ada teman sentia, yang selalu rus untuk menempel Gatot, yaitu Didi, rus mengawal Gatot, Bergantian dengan Yahya, di sore hari ini, masih, pemain-pemain dari, famili FC, melakukan tendangan bebas, siapa yang dituju, masih di sana ada Gatot, ada Gatot, siapa yang masih Gatot, berebut bola, kembali berduel di liri tengah, pemain-pemain, masih Gatot, terupas saja pada Eli Aiboy, melakukan crossing, Saudara-saudara penonton, masih dapatkah dikejar, ternyata kualitas crossing, dari Eli Aiboy, ada Dekat di sana, Dekat, siapa yang dituju, ada Dian, nomor punggung 3 Dian, masih Dian, nampaknya Dian, dimilai oleh Bung Somat, melakukan pelanggaran Dian, nampaknya ada gangguan, Anda bisa lihat, dari ulangan di layar kaca Anda, saudara-saudara penonton, ada nomor punggung 10, di sana ada Sang El Capitano, yaitu Aldi, lebih memilih Aldi, untuk shooting langsung, ke Egi Beton, kuasa di bola, sampai dituju oleh Egi Beton, nampaknya ke nomor punggung 17, ada Marcel, namun Marcel, juga ada gangguan, dan nomor punggung 8, masih menghasilkan, dan saudara-saudara penonton, shooting, sambil berlari, dari nomor punggung 8, yaitu Dekat, nampaknya masih jauh dari on target, kurang lebih 1 meter, dari penjaga gawang, yang dijaga oleh Rama, di sore hari ini, dan laporan berikutnya, akan disampaikan, dan akan dipandu, oleh Bung Deni Mardani Ya, kita lanjutkan, disana ada Dekat, umpan yang tengah, siapa yang ini itu, namun, terserahkan objek, saudara-saudara osas-osas, ya, hingga, menghasilkan tendangan bebas saja, disana, diambil oleh saudara Bruno, Alam Bintu, Alam Bintu dari 11an, eh, family, eh, family FC, disini masih diwasai oleh, eh, tim dari family, namun dihadap oleh sekat dian, dicuri lagi oleh pemandu dari family, dengan cepat tengah-tengah kiri, melalui sektor sebelah kiri, boleh, boleh masuk, boleh, 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 boleh bawa, buat, balik, tengah, konek, akan ketengah, siapa yang itu, nampak masih ada yang kecangcara, ada Aldi, Adi mau usai bola, umpanlah pada saudara Rocky Bukure Ya dilanjut disana Ada umum 10 dari Banas Pati, namun salah pengertian Umpannya sehingga amanlah Pertahanan yang dijaga oleh Penjaga gawang saudara Rama Angkat depan, Rama Nah, nampaknya diam Masih terbenung Sehingga bolanya kembali diambil oleh Pemain-pemain dari family FC Family masih masuk ular, melalui kaki Nomor 27 disini, dengan cepat Nomor 27 melewati pemain Namun sayang bonek bolanya Meninggalkan lapangan pertandingan Sehingga lemparan ke dalam, sudah dilakukan Bicara dayak ya dari Banas Pati Umpankan ke beton, beton Pada nomor 27 disini ada Apok ke tengah saja Namun umpannya lagi-lagi Kurang akurat, sehingga bisa diamankan oleh Saudara Bruno sebagai palang pintu Dari sebelah sang family FC Heading saja peran Di sana ada umpung 10 Umpankan kepada siapa Di sana yang tujuh Masih loros di sana Dengan cepat, tengah kirinya Umpankan ketengah Umpung 10 Namun Lagi-lagi salah pengertian Nampaknya umpan yang begitu akurat Bisa dimanfaatkan dengan baik Tapi datang lagi serangan Melalui sektor sebelah kiri Di sana Langsung kan Nomor 12 melewati Dengan cepat Umpankan ketengah Jadi misalnya Siapa Siapa yang tujuh Siapa yang tujuh Siapa yang tujuh Pertahanan dari kesebelasan Family FC Sehingga kedudukan berubah menjadi Kosong L1-kosong Untuk kesebelasan Banaspati Majareka Untuk skor Tolong dirubah Paket 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 Ya L1-kosong Nomor 20 Di sana Family Melakukan serangan Family Siapa yang dituju Namun dapat dicuri oleh Di sini ada Bruno Bruno Balang bintu Kembali Bruno Mengamankan si kulit Sudahnya Bruno Berebut Masih Bruno Diambil Dari Bruno Pada siapa yang dituju Angkat ketengah Namun Membetul pemain Banaspati Di sana Nomor 17 Masih dipuasai Dari Banaspati Banaspati Masih bola Kepada Eli Namun Eli Salah umpan Sehingga bisa diamankan Dengan mudah Oleh Bruno Bruno Angkat ketengah Siapa yang dituju Namun lebih dekat Pemain-pemain Dari kesebelasan Banaspati Kembali Banaspati Membangun Sekema serangannya Melalui Kaki Sikit Di sini ada Biar Biar kepada siapa yang dituju Kepada Dekat Namun Membeli itu Eli Eli Namun sayang Dicuri oleh pemain belakang Dan terjadi melanggaran Karena Sikit 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 Kelaraan Dari pelanggaran Ya nampaknya Terjadi pelanggaran Di Sektor tengah Kurang lebih 40 Meter Dari penjaga gawang Saudara Rama Dan apakah Tendangan bebas ini Bisa dimanfaatkan Dengan baik oleh Saudara Apuk Atau Bagaimana Kita lihat Saudara-saudara Apakah bisa Merubah Nanti Sekor Di babak Yang pertama ini Sementara Masih Ukul Tim dari Sebelasan Banas Sepati Majareka Kita lihat saja Apuk Efek saja Langsung Namun Sangat Tinggi Dari Mister Gawang Sehingga Amanlah Gawang Yang Dijaga oleh Rama Tendangan Bebas saja Untuk Rama Siapa Yang Ditujuh Rama Mencari Rekan Yang Ditujuh Rama Ya Angkat Rama Dengan Ikanannya Disini Lebih Dekat Dengan Saudara Dekat Dekat Kepada Apuk Apuk Kepada Dian Nampaknya Tiga Roda Ini Sangat Bagus Sekali Dari Banas Mati Dian Dengan Back Skillnya Masih Dekat Apuk Apuk Bagus Tengali Tidak Objet Disana Dian Kumpangan Silah Disini Ada Eli Banas Mati Dian Dengan Back Skillnya Masih Kepada Apuk Apuk Bagus Tengali Tidak Objet Disana Dian Kumpangan Silah Disini Ada Eli Kumpangan Bagaimana Saudara-saudara Nampaknya Terjadi Gol lagi Pendangan Yang Cukup Bagus Mengarah Mister Kawa Sehingga Merubah Kedudukan Menjadi 2-0 Untuk Banas Parti Selamat Nampaknya Tadi Yang Mencetak Gol Adalah Saudara Eli Oh Namanya Bunuh Diri Bunuh Diri Menurut Pak Ipen Bunuh Diri Karena Membentur Pemain Dari Belakang Oke Dilaju Masih 2-0 Untuk Banas Pati Adi Angkat Tengah Siapa Yang ditidur Nomor 16 Gatot Gatot Mas Gatot Namun Dihadang oleh Pemain Tengah Dari Banas Pati Sehingga Pelanggaran Menghasilkan Tendangan Bebas Saja Disini Diambil Apakah Bruno Atau Siapa Yang akan Mengambil Tendangan Bebas Apakah Bisa Merubah Kedudukan Sementara Yang sudah Tertinggal 2-0 Dari Kedudasan Family FC Dari Ketinggalan 2-0 Oleh Banas Pati Sementara Madun Madun Angkat Langsung Wampat Melebihi Mister Gawang Sangat Jauh Sehingga Bolanya Keluar Dan Tendangan Gawang Saja Sampai Tekan Gawang Mistrik Sudah Dilakukan Disana Pendek Saja Dari Bandas Pati Pendek Lagi Umpan Peragangan Oleh Pemain Bandas Pati Sangat Bagus Disana Ada Eli Eli Masih Eli Keterangan Siapa Disana Ada Singit Singit Kepada Tian Bagus Tendangan Tendangan Efek Yang Menyusul Salah Namun Bisa Dipatahkan Dengan Budak Penjaga Uang Sudara Ramah Ramah Pending Saja Pada Bruno Pada Lekanya Disana Memangkan Pendek Kepada Umbang 10 Dari Pami Fadi Adi Masih Bola Adi Kepada Siapa Itu Amun Gatop Dicuri Dari Belak Pemain Banas Pati Masih Banas Pati Dengarkan Kirinya Bagus Sekali Masih Banas Pati Ada Apok Ketengah Saja Ada Bian Biar Nugraha Masih Biar Siapa Yang Dituju Biar Pendek Saja Kepada Deka Deka Umpankan Kepada Sikit Sebagai Palang Pekanan Dari Kesebelasan Banas Pati Sektor Pertahanan Dari Kesebelasan Banas Pati Masih Banas Pati Membangun Serangan Melalui Umpan Umpan Pentek Di sana Masih Eli Masih Di Suri Dari Belakang Namun Terjadi Pelanggaran Karena Menghalang Laju Eli Sehingga Palang Pitu Sudah Pasang Pagar Apakah Bisa Menrobos Palang Pitu Ini Angkat Sikit Yang Menengkur Tipis Sekali Saudara Saudara Tendangan Sikit 0 Dari Kesebelasan Batas Bati Pamili Sikit Angkat Oleh Ramak Siapa yang dituju Di sana Nampaknya Ada Datang Kembali Serangan Dari Kesebelasan Rama Ramak Angkat Kebang Di sana Ada Eli Ada Di sini Ada Dian Namun Dapat Cudu Pemain Dari Pamili Siapa yang dituju Pada Rekanya Nomor 12 Pamili Namun Namun Terlalu Kencang Dan Teras Umpan Yang diberikan Sehingga Dekat Dengan Penjaga Gawang Maka Kagal Kembali Serangan Yang dibangun Oleh Sebelasan Dari Pamili FC Kembali Dari Melalui Kaki Apok Di sana Apok Dengan Kaki Kiri Ketengah Kepada Ini Namun Dapat Dicuri Kembali Apok Kumparkan Kepada Dian Di sini Dian Dengan Seperti Loh Seperti Bagaimana Masih Kumparkan Kepada Kiri Di sana Ada Nomor Buku Dari Bagaimana Namun Terlalu Mudah Untuk Baca Oleh Penjaga Sudara Rama Maka Selamat Gawang Yang Dijaga Rama Angkat Rama Dengan Inkan Nya Siapa Yang Ditujuh Di sana Nomor 16 Dicuri Dari Kanang Sudah Betul Namun Nampaknya Betul Melakukan Pelanggaran Dan Pergantian Pemain Pergantian Pemain Dari Family Sudara Pure Digantikan Oleh Bu Ye K K B Maka Pure Digantikan Ye Tung Ye Masuk Nomor Punggu 8 Menggantikan Pure Apakah Akan Menambah Serangan Serangan Yang Lebih Bencar Lagi Atau Bagaimana Tendangannya Lebih Dekat Mengarah Berjaga Gawang Sehingga Aman Kembali Gawang Yang Dijaga Oleh Gunawan Masih Dari Apok Apok Siapa Apok Pendek Dekka Dekka Kepada Siapa Kepada Dian Namun Masih Bisa Diamankan Dian Ketengah Saudara Eli Masih Masih Bola Eli Masih Eli Eli Nampaknya Membetul Kupanya Salah Ini Kepada Bu Ye Namun Masih Melayu Dengan Cepat Melakukan Serangan Kembali Pemain Dari Banda Sepati Melalui Kaki Apok Apok Kebelakang Kepada Beton Beton Membalikan Kebawah Penjaga Gawang Namun Masih Dilanjut Salah Pengertian Saudara Apok Masih Ambil Beton Beton Nampaknya Ada yang Tergeletak Pemain Dari Banas Pati Apakah Di Disini Saudara Dian Tergeletak Nampaknya Saudara Saudara Kakinya Nampaknya Tergilir Atau Bagaimana Perlu Perawatan Medis Disini Pak Mece Sebagai Tim Medis Apakah Perlu Dikati Atau Kita Saudara Dian Nampaknya Masih Di Dirawat Oleh Saudara Menceng Sebagai Medis Open Turnamen Rocket Cup Yang Gede Tidur Ini Disemprot Di Buka Nampaknya Sudah Dibuka Dan Lemparan Kedalam Saja Dupam Ini Sebagai Pair Play Dan Diberikan Kepada Tim Dari Banas Parti Sudah Dilakukan Ambil Penjaga Gawang Dari Banas Parti Tidak Masih Masih Disini Ada Yakyat Todokan Menyak Yakyat Kepada Eli Disini Ada Deka Kepada Eli Kembali Eli Masih Terus Dihadang Orang Sembilan Sehingga Pelanggaran Hentangan Sudah Dilakukan Oleh Apo Sektor Sebelah Kiri Pertahanan Dari Sebelah Kana Pertahanan Dari Family Tidak Terus 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 Bruno Masih Masih Bruno Dari Family Ece Padahal Nomor 10 Disini Melakukan Serangan Angkat Kedepan Siapa Yang Dituju Saudara Cotot Ya Masih Cotot Bola Cot Kembali Kebelakang Angkat Ketengah Siapa Yang Dituju Lagi Nampak Lebih Dekat Saudara Yahya Sehingga Aman Kembali Pertahanan Yang Dijangka Oleh Pemain Dari Banas Parti Kedek Saja Operan Operan Yang Cukup Kurat Dari Banas Parti Ini Nampaknya Bisa Diperagakan Dengan Baik Oleh Pemain Banas Parti Perubah Terjadi Saka Ada Ini Bepada Siapa Yang Tujuh Terjadi Belakang Mas Apok Lebar Saja Sektor Sebelah Kiri Di Sara Apok Siapa Yang L7 Lebar Saja Langsung Masih Jangan Kejap Namun Tendangannya Begitu Pelan Dan Melambung Sehingga Bisa Amat Kembali Oleh Kejagaan Kawan Rakyat Ya Akad Kejapan Greton Hedding Saja Greton Disini Ada Pabol Iya Berebutan Terjadi Nomor 22 Dan Nampaknya Masih Dilanjut Masih Dari Kesebelasan Empat Saja Kepada Deka Deka Siapa Yang Tujuh Deka Masih Deka Masih Deka Masih Deka Kepada Rekanya Siapa Dicu Namun Ada Masih Kepada Disini Ada Yah Yang Kepada Yah 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 Angkat Kedepan Masih Bagaimana Saudara Wasit Nampaknya Terjebak Opset Saudara Sikit Dan Jangan Bebas Saja Untuk Kesebelasan Dari Family FC Yang Sementara Tertinggal 02 Lanjut Kembali Ke Stadion Roket Tegal Kubu Masih Di Babak Yang Pertama Saudara-saudara Penonton Operan-Operan Pendek Kampaknya Disana Hari ini Menjadi Opsi Dari Banas Pati Menjelengka Dan Terbukti Babak Yang pertama Ini Sudah Menggandakan Keunggulan Menjadi 2-0 Masih Nomor Punggung 10 Disana Ada Aldi Aldi Sampai Dituju Maksudnya Gatot Masih Kuasa Bola Disana Ada Pak Habol Namun Pak Habol Kalah Sigar Masih Ada Aldi Aldi Untuk Pemilih FJ Dari jarak 40 meter Nampaknya Saudara-saudara Penonton Kali Disana Pemain-pemain Belakang Dari Banas Parti Dengan Begitu Enjoy Di babak Yang pertama Ini Ada Egi Egi Betong Sampai Dituju Lagi-lagi Passing Dari Egi Saudara-saudara Penonton Ada Gatot Disana Nampaknya Gatot Kurang Siap Mendapatkan Terupas Dari Pahabol Di Sore hari Ini Nampaknya Dian Lugraha Sang Pembuka Atau Pecetak Kul Perdana Untuk Banas Parti Kembali Memasuki Lapangan Nomor Punggul Ada Batok Disana Kuasa Ibola Menari-nari Di Lapangan Mencoba Menyisir Pertahanan Sebelak Karan Dari Banas Parti Ada Batok Disana Melakukan Crossing Namun Lagi-lagi Dapat Diklin Oleh Pemain-pemain Belakang Dari Banas Parti Ada Marcel Disana Meliung-liung Marcel Siapa yang Dituju Backpass Saja Disana Ada Egi Beton Tanpa Kontroli Egi Beton Terus Pemain-pemain Famili FC Masih Overture Pas Disana Ada Pahabol Gendong-gendongan Pahabol Saudara-saudara Menonton Pahabol Tidak Mampu Melewati Wingback Kiri Yaitu Ucuk Yang sering Melakukan Overlating Menyisir Sebelah kanan Pertahanan Dari Family FC Nomor Punggung 7 Ada Apok Apok Landang Pengangkut Air Siapkan Pertahanan 7 Apok Disana Ada Dian Ada Dian Mencoba Untuk Mengajak Spring Dian Masih Dian Nomor Punggung 3 Melakukan Gerakan Capping Dian Masih Melewati Satu Pemain Melakukan Crossing Disana Ada Nomor Punggung 6 Yaitu Ada Ucuk Ucuk Melakukan Crossing Maksudnya Namun Ucuk Kurang Cermat Saudara-saudara Penonton Masih Jauh Dan Kualitas Crossing Dari Ucuk Masih Jauh Nomor Punggung 7 Masih Bonek Bonek Melewati Yahya Bonek Maksudnya Pada Gartol Namun Kurang Cermat Disana Ada Egi Beton Yang Menggalang Pertahanan Disana Pertahanan Balas Pati Ada Osasaha Mencoba Untuk Melewati Aldi Masih Ada Ucuk Disana Siapa Yang Ucuk Bek Pas Saja Ucuk Pada Osasaha 1 2 Tiktak Coba Diperagakan Ada Osasaha Mencoba Bruno Kasmir Masih Ada Disana Gangguan Pemain Nomor 9 Yaitu Ada Arif Yang Dihadiai Kartu Kuning Arif Di Sore Hari Ini Kalau Tidak Dihadang Oleh Arif Maka Sigit Dengan Meluasa Akan Memasuki Kotak Pinabi Sedangkan Sigit Sudah Melakukan Coming From Behind Di Sore Hari Ini Sehingga Arif Menghadang Sigit Dan Dihadai Kartu Kuning Ayo Ceng Menceng Semprot Menceng Aropilok Menceng Pantesan Dundang Menceng Pemasuki Menit Menit Terakhir Di Babak Yang Pertama Ini Saudara-saudara Penonton Masih Tetap Dominasi Dan Banas Pati Sangat Determinan Sekali Di Sore Hari Ini Saudara-saudara Penonton Lewat Variasi Oper Sikit Di Sore Hari Ini Tampil Begitu Cemberlang Sehingga Harus Dihentikan Oleh Arif Ada Satu Dua Tiga Empat Termasuk Bruno Kasih Yang Menjadi Pagar Hidup Untuk Gawang Family FC Yang dijaga Oleh Rama Siapakah Ada Satu Dua Tiga Bola Dihadapi Ada Disana Nomor Punggung Tiga Belas Ada Disana Egi Beton Yang Maju Melakukan Overlanding Ada Nomor Punggung Tujuh Ada Apo Siapa Yang Kita Tunggu Siapa Yang Akan Melakukan Ternyata Egi Beton Namun Shooting Langsung Yang Di Sore Hari Ini Dipercaya Oleh Family FC Sebagai Pertahanan Terakhir Ada Disana Bruno Kasih Mencoba Untuk Melakukan Lompas Saja Ada Nomor Punggung Tujuh Disana Ada Disana Apo Masih Ada Gangguan Disana Dibayangi Oleh Pak Habol Ada Disana Gapol Namun Saudara Saudara Kita Lihat Gatok Nomor Punggung 16 Dari Family FC Diganggu Oleh Yahya Saudara-saudara Penonton Defender Yang dimiliki Oleh Banas Parti Kita Kembali Ke layar Kaca Anda Saudara-saudara Penonton Apakah Bruno Kasmir Di Sore Hari Ini Akan Mampu Memperkecil Banana Kik Atau Tendangan Pisah Atau Juga Bruno Kasmir Akan Melakukan Tendangan Keras Melakukan Tanon Bol Lewat Kaki Bagian Luarnya Bruno Kasmir Dan Ternyata Membentur Pagar Hidup Yang Dilakukan Oleh Pemain-pemain Banas Pati Dan Bung Somat Lihup 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 Panjang Anda Pusat